Disini ada total penyaluran sebesar 1,8 triliun yang tadi disebutkan oleh teman-teman Ini disalurkan kepada 193 mitra kooperasi Harapan kami tentunya tahun ke tahun ini akan semakin banyak bertambah mitra kooperasi yang mendapatkan penyaluran dari Kementerian Kooperasi dan UMKM Jadi saya berharap ini kalau saya lihat ini sebagai indikator semakin banyak kooperasi yang bisa mendapatkan LPDB ini Dana bergulir ini berarti semakin banyak kooperasi-kooperasi yang memang itu layak dan juga sehat Itu sebagai indikator Saya berharap tentunya Pak Pomo disini sebagai direkturnya berharap ada kooperasi-kooperasi lain dan jumlahnya bertambah yang mendapatkan dana bergulir tersebut Pak Tepen Ini cukup banyak Pak 1,8 triliun untuk anggaran 2022 Lalu mengenai new plot, ibu deputi saya juga mengapresiasi ya apa yang telah dilakukan oleh Kementerian Kooperasi UMKM ini Ini new plot ini sebagai salah satu wadah yang dimana tujuannya membantu para pelaku UMKM untuk naik kelas Saya sudah isit kebetulan di dapil saya juga ada new plot disana di Kabupaten Tasikmalaya Saya berharap new plot ini juga jangan hanya ada begitu saja Tapi di seluruh Indonesia ini new plot ini ke depan juga harus betul-betul dikontrol Harus betul-betul ada manfaatnya seperti apa Jadi jangan sampai nanti ini bangunan kosong yang cuma sekedar ada saja yang dimana itu cukup menghabiskan anggaran yang cukup besar Satu, untuk revitalisasi new plot itu kan sekitar sekian miliar kalau tidak salah Itu satu dan yang kedua mungkin saya ingin menanyakan mengenai program percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim Ini mau dijelaskan secara tertulis juga boleh ya Lalu data KUMKM ya Untuk SIDT kalau tidak salah Pak Teten, Pak Menteri menargetkan di tahun 2022 itu yang saya baca di media itu sebetulnya 14,5 juta pelaku kooperasi Dan disini baru tercapai 9 juta 110 Ini kalau misalkan memang ada kendala mungkin bisa dijelaskan kepada kami Karena ini sangat penting sekali Pak mengenai basis data ini Dari awal kita bermitra di periode sekarang ini kita tahu waktu itu ada juga bantuan mengenai BPUM Yang dimana ternyata data-data juga itu menjadi hal-hal yang klasik yang selalu muncul Mungkin tidak hanya di kementerian kooperasi tapi di seluruh kementerian-kementerian yang lain ya Pak Jadi saya berharap data ini betul-betul bisa valid Pak Jadi bukan hanya quantity tapi secara kualitas juga ini bisa betul-betul bisa dipertanggungjawabkan Dan target Bapak 14,5 di tahun 2022 ini juga belum tercapai Tapi saya berharap 9 juta data ini yang sudah Bapak kumpulkan by address ini Ini betul-betul bisa valid dan bisa dipertanggungjawabkan Betul-betul valid dan bisa dipertanggungjawabkan Mungkin itu saja pimpinan dari saya Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke waalaikumsalam Kita ke kanan Pak Nyoman Partai